Terima kasih Kita berdoa Kepadamu ya Bapak sang pemilik kehidupan kami Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala hal yang indah yang engkau perbuat dalam kehidupan kami Terima kasih untuk hari yang baru yang boleh kami rasakan di pagi ini Bapak di dalam kerajaan sorga kami hendak mengawali hari ini dengan mendengarkan renungan Kuasailah kami dengan roh kudusmu agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firmanmu Terima kasih ya Bapak berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkan Amin Saudara saudari renungan kita hari ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23 Hal pengajaran yang sesat Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri Atau buah arah dari rumput duri Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan kehendak bapakku yang di sorga Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan Bukankah kami berubuat demi namamu Dan mengusir setan demi namamu Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka Dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Enyahlah daripadaku Kamu sekalian pembuat kejahatan Demikianlah firman Tuhan Sahabat rendungan pagi yang dikasihi Tuhan Hari ini kita berada di bawah naungan tema Waspadalah Seringkali pada masa-masa sekarang ini Kita mengalami kesulitan dalam membedakan sesuatu Apakah itu asli Atau bahasa lainnya biasa disebut original Atau tiruan yang berarti palsu Hal ini lebih diberkuat dengan kemampuan memoles cukup baik Dan menarik tentang apa yang dipasarkan untuk memikat calon pembeli Tidak mengherankan Kalau ada atau mungkin banyak Orang yang tertipu Untuk itu Yesus menekankan Agar murid-muridnya selalu waspada Waspada dalam kamus besar bahasa Indonesia Diartikan sebagai berhati-hati dan berjaga-jaga Atau bersiap-siaga Artinya bahwa Setiap murid Yesus Dalam hal ini orang Kristen pada masa kini Juga harus terus menerus berhati-hati Berjaga-jaga Serta siap-siaga terhadap ajaran-ajaran yang muncul Yang kelihatannya benar dan baik Tetapi sesungguhnya merupakan ajaran yang sesat Yesus memberi dua pedoman dasar Dalam menilai mana yang benar dan mana yang salah Yang pertama Pohon dikenal dari buahnya Tidak mungkin semak duri menghasilkan buah anggur Atau semak duri menghasilkan buah arah Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik juga Begitupun sebaliknya Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik juga Yang kedua Orang yang melakukan kehendak Bapak di sorga Tidak semua orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan Yang akan diselamatkan Tetapi hanya untuk mereka yang sungguh-sungguh mau Dan turut serta Melakukan setiap kehendak Allah Di dalam kehidupannya Saudara-saudara sahabat rendungan harian yang dikasihi Tuhan Peringatan Yesus ini kiranya menjadi perhatian bagi kita Dalam menjalani kehidupan ini Dengan sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan Kita harus selalu waspada Terhadap segala bentuk ajaran Agar kita jangan disesatkan Salah satu cara kita untuk waspada adalah terus-menerus Membaca dan merenungkan firman Tuhan Karena kita percaya Bahwa di dalam firman Tuhan Adalah satu-satunya kebenaran Amin Tuhan memberkati kita dengan firmannya Mari berdoa Bapak kami berterima kasih Dan engkau atur Sebagaimana kehendakmu Biarlah ya Bapak Dalam kehidupan kami Kami selalu berada dalam naungan kasih sayangmu Terima kasih Bapak Berkatilah seluruh orang-orang yang berada di sekitar kami Pemimpin negara kami Berkatilah mereka Agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik Dan jika Tuhan berkenan Kami boleh hidup di dalam negara yang saling menghargai satu dengan yang lain Di tengah-tengah perbedaan yang engkau ciptakan dalam kehidupan kami Terima kasih ya Bapak Ambil alih seluruh kehidupan kami Yang kami bawa dan pertaruhkan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Demikianlah renungan pagi kita di hari ini Selamat beraktifitas Salam sehat Dan semoga Naungan cinta kasih Tuhan Selalu menemani kita di setiap harinya Shalom Tuhan Yesus memberkati Terima kasih